Selamat siang Tribuners, bersama saya Triaulandari, inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Prabowo Subianto merupakan salah satu mantan prajurit Kopasus TNI AD yang diterjunkan dalam operasi Seroja di Timur Timur. Dalam operasi ini, Prabowo menjadi saksi kematian rekan-rekannya. Bahkan, Prabowo harus kehilangan komandannya di unit C Pasukan Nanggala 10 yaitu Letnan 1 Sudaryanto. Saat itu Sudaryanto mengembuskan napas terakhir di pelukan Prabowo setelah tertembak oleh musuh. Peristiwa itu diceritakan Prabowo dalam buku biografinya berjudul Kepemimpinan Militer. Saat itu, Prabowo yang masih berpangkat Letnan 2, bergabung dengan Pasukan Nanggala 10 di bawah Komando Mayor Infantri Yunus Yosfiah sebagai perwira intelijen. Namun karena banyaknya perwira yang tertembak, Prabowo kemudian diangkat menjadi Wakil Komandan Unit C. Pasukan yang berjumlah sekitar 20 orang ini merebut ketinggian di atas kota Maubara. Setelah 10 menit menyeberangi sungai tiba-tiba dari arah barat, kelompok bersenjata Fretilin menyerang secara mendadak. Kontak tembak antara pasukannya dengan para pemberontak pun tak terelakkan. Baku tembak yang terjadi di tengah gelapnya malam itu mengakibatkan Sudaryanto yang berada di garis depan tertembak. Sepat terjang Pasukan Nanggala 28 di bawah pimpinan Kapten Prabowo Subianto dalam operasi Seroja di Timur-Timur cukup diperhitungkan. Dalam operasi militer berskala besar ini, Pasukan Prabowo disebut-sebut berhasil menewaskan Presiden Fretilin Nicolao Lobato. Terima kasih telah menonton!